Yang kami hormati dan kami ucapkan selamat datang Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang Mulia Prof. Dr. Haji Anwar Usman SHMH Yang kami hormati Rektor Unisula Prof. Dr. Haji Gunarto SHMH beserta jajaran Wakil Rektor 1, 2, dan 3 Yang kami hormati Bapak Ibu Dekan dan Wakil Dekan 1 di lingkup Unisula Dan yang kami hormati Dr. Bambang Tri Bawono SHMH selaku moderator Dan mahasiswa baru yang kami banggakan Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in wa'ala umurid dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'adu Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT Yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya Kita semua mampu untuk membersamai hadir dalam ruang auditorium ini Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan nabi kita Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari zaman jahiliah hingga zaman yang terang beneran ini Yakni dengan adanya agama Islam Marilah kita mulai Acara kuliah umum bersama Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang Mulia Prof. Dr. Haji Anwar Usman SHMH Kami persilahkan kepada moderator Dr. Bambang Tri Bawono SHMH Baik Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Wah ini harus semangat pagi-pagi kan Hidup mahasiswa Baik ya Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Ta'ala Alhamdulillah Wasyukurillah Pagi ini kita kehadiran tamu yang luar biasa Yang sebenarnya beliau ini hadir bukan sebagai tamu ya Karena memang Uni Sula ini adalah rumah beliau Dan luar biasa beliau berkenan hadir di sela-sela kesibukannya yang padat ya Baik saya ingin menyapa terlebih dahulu sebelum kita membuka season Tanya jawab Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Sentanagung Bapak Profesor Dr. Haji Gunato S.A.S.E.A.K.T.M. HUM Selamat pagi Pak Rektor Semangat Pak Rektor Semangat Yang saya hormati juga Para jajaran Wakil Rektor Wakil Rektor 1 Wakil Rektor 2 Dan Wakil Rektor 3 Yang hadir pada pagi hari ini Selamat pagi Yang saya hormati juga Bapak Ibu Dekan yang hadir pada hari ini Dan tentunya Yang Mulia Profesor Dr. Haji Anwar Usman S.H.M.H Selamat pagi Bapak Bapak ini sendiri atau ditemani Bapak? Ditemani Ibu Selamat pagi Ibu Yang terhormat Ibu Aja Ida Wati Baik, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Ta'ala ya Pagi hari ini kita akan berbicara tentang Temanya adalah Manifesto Sultan Agung Sultan Agung guna mengoptimalkan Society 5.0 Menuju Indonesia Maju dan Berkeadilan Yang berlandaskan pemikiran tentang penemuan hukum oleh hakim Dan peraturan perundang-undangan Jadi kalau bicara tentang hukum, hakim, ya tentunya kita menemukan beliau adalah sosok yang sangat tepat untuk bicara tentang hukum, hakim, penemuan hukum, dan implikasinya tentunya berkaitan dengan Indonesia yang maju dan berkeadilan. Untuk menyingkat waktu, ini izin yang mulia saya bacakan daripada Guru Kelomvite yang mulia. Baik, beliau bernama Profesor Dr. Haji Anwar Usman S.H.M.H. Ketua Makamah Konstitusi Republik Indonesia Jadi ini kita sangat beruntung ini beliau berkenan bersama kita pada hari ini. Beliau lahir di BIMA tanggal 31 Desember Ya, jadi siapa yang tanggalnya 31 Desember ini? Lalu beliau Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta tahun 1984 sebagai sarjana hukum Dan juga pasca sarjana S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jakarta 2001 Lalu pasca sarjana di Universitas Geja Mada 2010 Ya, dan beliau sekarang Selain sebagai Ketua Makamah Konstitusi, beliau juga sebagai guru besar di Fakultas Hukum Universitas Islam Setuan Agung Mana yang Fakultas Hukum nih? Mantap, baik Jadi demikian riwayat singkat yang bisa kami sampaikan Untuk tempat dan waktu kita serahkan kepada yang mulia Profesor Dr. Haji Anwar Usman S.H.M.H. Munggu Prof Profesor Dr. Haji Anwar Usman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin saya berdiri Biar Lengkap kelihatan bahwa saya ini masih ganteng juga ya Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Rektor Universitas Islam Sultan Agung Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto Dan para Wakil Rektor Yang saya hormati dan juga saya banggakan Para Dekan Fakultas Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto Ketika saya memasuki ruangan ini disambut dengan syair yang dilakukan atau dibawakan ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mecca ke Medina. Talal Badru Alayna telah datang bulan purnama kepada kami, kepada kita. Ya mudah-mudahan kehadiran saya dan Ibu membawa berkah untuk keluarga besar Universitas Islam Sultan Agung. Terima kasih. Tapi paling tidak diwakili oleh adiknya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tadi Bapak Rektor melalui Adinda Moderator menyampaikan bahwa memang saya disamping sebagai ketua MK. Saya juga merupakan keluarga besar Universitas Islam Sultan Agung. Ini ceritanya panjang. Mulai pertama kali lewat sini saya melihat universitas yang luar biasa ini. Begitu juga tiap kali saya balik ke BIMA pulang lagi ke Jakarta bolak-balik. Selalu saya mengarahkan pandangan saya ke Universitas yang saya cinta ini. Dan ternyata apa yang saya banggakan dulu walaupun belum pernah masuk di dalamnya. Saya ternyata menjadi salah satu keluarga besar Universitas Islam Sultan Agung. Anak-anak sekalian yang saya banggakan bahwa masa depan bangsa dan negara berada di tangan anak-anak sekalian. Dan saya mendoakan mudah-mudahan dan saya punya keyakinan yang dalam bahwa di antara 500 mahasiswa baru dari Fakultas Hukum. Sekali lagi saya punya keyakinan nanti akan lahir Anwar Baru yang akan bergantikan saya. Mengapa saya berani mengatakan seperti itu anak-anak sekalian ternyata yang memimpin Mahkamah Konstitusi sejak berdiri tahun 2003 itu rata-rata alumni dari sekolah Islam. Tadi saya sudah disampaikan saya alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta S1. Dan kalau dibaca secara lengkap dari awal saya dulu PGA. Sekarang sudah almarhum. PGA itu pendidikan guru agama. Jadi saya juga ini guru. Bahkan sampai sekarang ya di samping guru besar juga guru kecil. Jadi setamat PGA ya saya ngajar. Prof. Sampai sekarang ya punya yayasan juga di Jakarta. Jadi sengaja saya datang dengan menyisikan waktu yang begitu ketat. Kemarin malam tiba di Jogja pada acara kemudian sore tadi malam sampai disini. Dan nanti habis acara kita ini kami akan langsung ke Malang ke Universitas Brawijaya. Tujuan utamanya adalah membangkitkan semangat anak-anak. Ya kalau nanti untuk masing-masing mata kuliah. Ada para guru besar, para dosen yang sangat qualified. Yang tidak diragukan lagi. Dan insya Allah nanti akan lahir salah seorang guru besar lagi. Yang sekarang jadi asisten ahli saya. Pak Dr. Nalong silahkan berdirinya. Jadi mas Nalong ini mulai saya jadi Hakim Konstitusi tahun 2011 April. Beliau mendampingi saya. Menjadi staff ahli saya. Tadi di ruang istirahat tadi sambil minum kopi saya mengatakan pada Pak Rektor. Seorang pemimpin belum dikatakan berhasil bila belum mampu melahirkan kader. Jadi yang pasti pemimpin itu bukan hanya melaksanakan kepemimpinan yang rutinitas. Tapi yang paling utama adalah melakukan kaderisasi. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW rata-rata yang diangkat menjadi pejabat pada waktu itu. Misalnya Panglima Perang kita tahu. Khalid bin Walid berapa usia. Perjabat menjadi Panglima Tentara waktu itu. Belasan tahun. Begitu juga. Seterusnya. Kita tahu dan kita kenal. Siapa yang merebut Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul. Namanya Muhammad Al-Fatih. Usia berapa? 17 tahun. Kemudian Beberapa pejabat Ya sekarang sebuah pejabat. Kalau dulu kan Khalifah. Khalifah itu sebenarnya lebih Kekuasaannya lebih besar lagi dari seorang presiden. Itu rata-rata berusia muda. Nah Anak-anak sekalian Sekali lagi Kemana bangsa dan negara ini mau dibawa Ada di tangan anak-anak sekalian Kami kuliah dulu belum secanggih sekarang Terima kasih Sekarang kalau Misalnya Ada sesuatu Perkeluahan Tidak bisa dilaksanakan secara offline Ya Abda bisa melalui online WFH dan segala macam Nah itu akibat kecanggihan teknologi Kalau kami sekarang ya Termasuk Pak Rektor juga belum ada dulu istilah WFH Atau kuliah secara online Sehingga saya sampai sekarang ini Gaptek mengenai teknologi Sangat gaptek Kalau anak-anak sekarang Belum masuk sekolah aja baru Umur 2-3 tahun udah jago-jago Saya lebih jago dari cucu-cucu saya Nah sekali lagi beruntunglah kalian Ada istilah Tadi sudah disebut Era 4.0 Meningkat lagi era 5.0 Itu semua Karena kemajuan teknologi Oleh siapa? Ya oleh generasi muda Ini saya dapat laporan Dapat pemberitahuan Dari Pak Rektor Jumlah Maha siswa baru Di kampus yang kita cinta ini Ada 6.500 lebih Luar biasa Luar biasa Kira terputangan Mengapa? Karena Beruntunglah kalian Masuk kuliah di Universitas Islam Sultan Agung Apapun fakultasnya Yang pasti ini kelasnya udah kelas internasional Jadi bukan hanya dikenal Jadi bukan hanya dikenal atau terkenal di Indonesia Tetapi terkenal di dunia Dan satu-satunya Universitas swasta Yang karena akreditasinya sudah melampau standar nasional Sehingga Berhak Untuk Mengeluarkan Atau memproduk guru besar Termasuk saya Dan ternyata pula Pak Rektor Pada saat saya Dinobatkan Dikukuhkan sebagai guru besar Pada saat yang sama Ada pulaan saya juga Waktu itu yang Diwisuda Pada salah satu Pada Fakultas Kedokteran Jadi rupanya Ya Alhamdulillah sekali lagi Bahwa Anak-anak sekalian Diterima Untuk kuliah Di universitas Yang luar biasa Tadi saya cerita Mulai datang dari Pembatas 1975 Hanya bisa melihat Dari pinggir jalan Saya melihat Aduh teduh sekali Di kampus Ya ternyata Menjadi Salah satu Rumah saya Ketika pertama Masuk ke sini Aduh rasanya Teduh Nyaman Mulai dari Pak Rektor Termasuk Pak Ketua Yayasan Para wakil Rektor Para wakil Dekan Para dosen Ramah Luar biasa Jadi Kalian Sekali Ini anak-anak Sekalian Ikuti kuliah Dengan semangat Apapun jurusannya Kalian menjadi Modal Untuk bangsa Dan negara Maju mundurnya Bangsa Negara Kedepan Berada Di tangan Kalian Tadi saya Kutip Ucapan Rasulullah Pada Mukaddimah Tadi Utlubul ilmu Walau ilasin Tuntutlah Olehmu Ilmu Walaupun Sampai Ke negeri Cina Bayangkan Lebih kurang Seribu Empat ratus Tahun Yang lalu Mabimuhamas Sudah menyarankan Untuk menuntut Ilmu Sampai ke negeri Cina Nah Kalau kita Renungkan Makna Hadis Tadi Untuk apa Ke Cina Kalau di Indonesia Ada Universitas Islam Sultan Agung Yang Kualitasnya Sekali lagi Bertaraf Internasional Ya mungkin Anak-anak Karena baru Masuk kuliah Belum begitu Mendalami Makna Taraf Internasional Ya Sederajat Sederajat Malah Mengalahkan Beberapa Universitas Negeri Di Indonesia Waktu Saya Mau Memperoleh Atau Mencari Gelar Guru Besar Saya Menyampaikan Kebas Nalom Staff Ahli Saya Sudah Mencari Di Google Atau Di Youtube Universitas Mana Saja Di Indonesia Ini Baik Negeri Maupun Swasta Yang Akreditasinya Memenuhi syarat Dan Diperbolehkan Untuk Memproduk Guru Besar Dan Ternyata Oleh Mas Lalum Meneliti Mulai Dari Aceh Sampai Ketapua Ya Apalagi Di Pulau Jawa Termasuk Semarang Ternyata Di Semarang Saja Yang Berhak Atau Yang Dibolehkan Dan Yang Memenuhi syarat Untuk Memproduk Guru Besar Jangankan Universitas Swasta Universitas Negeri Pun Sangat Sangat Terbatas Kalau Tidak Salah Di Semarang Saja Coba Untip Ya Luar Biasa Jadi Kita Berikan Aplaus Apalagi Untuk Swasta Dan Ternyata Swasta Bukan Hanya Di Semarang Di Jogja Pun Ada Berapa Mas Lalum Tentu Hari Tidak Ada Untuk Guru Besar Tidak Ada Nah Itu Bayang Apalagi Di Luar Jawa Mohon Maaf Termasuk Universitas Negeri Pun Unpad Juga Belum Andalas Andalas Juga Belum Udah Baru Ya Itulah Sekali lagi Beruntung Anak-anak Sekalian Mendaftar Di Universitas Islam Sotun Agung Semarang Dan Diterima Dan Kuliah Dan InsyaAllah Saya Yakin Bahwa Anak-anak Akan Menjadi Pembesar Di Republik Ini Akan Meneruskan Atau Mengganti Kami-kami Ini Mengganti Karena Kami Termasuk Saya Tidak Mungkin Menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Untuk Seterusnya Nah Inilah Itu yang Pertama Yang Kedua Anak-anak Sekalian Keuntungan Yang kedua Anak-anak Kuliah Di Universitas Islam Khususnya Di Universitas Islam Sultan Agung Selain Belajar Masalah Umum Tetapi Yang Juga Tidak Kalah Pentingnya Dan Mungkin Lebih Utama Adalah Belajar Mengenai Agama Tadi Saya Sudah Menyampaikan Mahkamah Konstitusi Sejak Berdiri Dipimpin Oleh Alhamdulillah Orang-orang Yang pendidikannya Berlatar Belakang Agama Pak Jimli Asyidiki Ketua Mahkamah Konstitusi Pertama Itu Alumni Madrasah Aliyah Ya Madrasah Aliyah Itu Sama PGA Waktu Itu Sekarang PGA Sudah Almarhum Madrasah Aliyah Masih Ada Kemudian Dilanjutkan Oleh Pak Mahfud MD Profesor Mahfud Juga Alumni Pendidikan Pendidikan Guru Agama Kalau Tidak Salah Salah Kemudian Antara Lain Lagi Paham Dan Zulfa Yang Masih Saudara Saya Juga Alumni Madrasah Aliyah Dan Termasuk Saya Tentunya Saya Kuliah Di Universitas Islam Jakarta Kemudian Mendapat Gelar Guru Besar Di Universitas Islam Sultan Agung Mungkin Ada Yang Bertanya Makama Konstitusi Itu Apa Walaupun Mungkin Secara Garis Besar Bahwa Salah Satu Lembaga Tinggi Negara Itu Walaupun Sekarang Tidak Ada Lagi Istilah Lembaga Tertinggi Tugasnya Apa Kebenangannya Apa Nah itu Sadi Sudah Disampaikan Oleh Adinda Moderator Yaitu Menegakkan Keadilan Dan Bisa Juga Bahwa Salah Satu Fungsi Hakim Termasuk Hakim Konstitusi Dalam Menciptakan Hukum Hukum Yang Adil Tentunya Sebagai Amanah Sebagaimana Diamanahkan Oleh Allah Dalam Surat Tandisa Ayat 58 Tetapi hukumlah Berdasarkan nilai-nilai keadilan Dengan adil Nah itu salah satu fungsi hakim Dan ayat ini sebenarnya Bukan hanya untuk hakim secara formal Tetapi bagi semua manusia Termasuk kita semua walaupun bukan hakim Jadi mengadili itu bukan hanya di depan sidang Tetapi ya secara formal itu memang Memegang palu dan sebagainya Sama dengan Apa yang diamanatkan dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 1 yang mengatakan Kekuasaan kehakiman Menegakkan peradilan Untuk menegakkan hukum dan keadilan Nah itu Anak-anak sekalian Hancurnya sebuah bangsa Hancurnya sebuah negara Ketika konstitusi Ketika hukum Dikesampingkan Ketika hukum Tidak diindahkan Hukum Hanya Berlaku ke bawah Atau tajam ke bawah Menjadi tumpul ke atas Ini tanda-tanda Suatu bangsa akan hancur Itulah sebabnya Mengapa Rasulullah Rasulullah SAW Ketika Didatangi oleh Usama bin Zaid Usama bin Zaid ini Sahabat dekat Rasulullah Diutus oleh Bangsawan Kurais Yang meminta Keringanan hukuman Karena ada Salah seorang anak Bangsawan Kurais Melakukan tindak pidana Melakukan tindak kejahatan Apa jawab Rasulullah Dengan bijak Tidak mengatakan Ya Dan tidak mengatakan Tidak mau Tetapi Rasulullah Mengingatkan Hancurnya sebuah bangsa Hancurnya sebuah masyarakat Apabila Hukum Tajam ke bawah Tumpul ke atas Lalu disambung Dengan kalimat Andaikan Fatimah Anakku Mencuri Maka aku sendiri Yang akan menjadi Hakimnya Aku sendiri Yang akan memotong tangannya Artinya apa Anak-anak yang saya banggakan Para hadirin yang saya muliakan Bahwa hukum Tidak kenal Kekeluargaan Tidak kenal kekerabatan Berlaku untuk semua Dan insya Allah Itu yang saya pegang sejak Jadi hakim Hampir 40 tahun Dan kalau itu Dipegang oleh siapapun Maka kita Insya Allah Siapapun Dan apapun jabatan kita Kalau nanti Terutama anak-anak yang dari Fakultas hukum Atau anak-anak di fakultas lain Menjadi pemimpin Menjadi hakim Atau jaksa Ingat Pesan Allah Dalam seberatan Nisa 58 Ingat Amanat konstitusi Undang-undang dasar 45 Kalau itu Dipegang Insya Allah Kita tidak akan Terjerembab Kita tidak akan Meleset Menuju Kehancuran Seperti yang dikatakan oleh Atau yang diingatkan Oleh Rasulullah S.A.W Anak-anak sekalian Terakhir Supaya tidak Bertanya-tanya Apa sih MK itu Ya karena lembaga baru Anak-anak sekalian Jangankan anak-anak yang masih kuliah Baru mau Memulai kuliah Banyak pejabat yang Tidak faham Atau tidak mau faham Atau tidak mau tahu Apa sih Mahkamah konstitusi itu Anak-anak sekalian Pak JK Pak Yusuf Kala Mantan Wakil Presiden Tiga kali pernah Menyampaikan Pidato Yang saya dengar Dan ternyata sering Disampaikan oleh beliau Siapa Sesungguhnya Yang paling berkuasa Di Republik ini Kata Pak JK Dan dijawab oleh Pak JK Paling tiga Tidak Waktu Membuka Seminar Internasional Dengan MK Sedunia Di Jakarta Ketika beliau Menjadi Wapres Beliau mengatakan Bahwa yang paling Berkuasa Di Republik ini Ada sembilan orang Bahkan tidak perlu Sembilan orang Lima orang Ada sudah cukup Ini kata Pak JK Yang sebenarnya Bukan Pak JK Yang ngomong Ini konstitusi Cuman Pak JK Menyampaikan Teporum itu Yang perlu Berkuasa Itu sembilan orang Bila perlu Cukup lima orang Yaitu Hakim konstitusi Gitu anak-anak Sekalian Makanya Anak-anak Sekalian Memudah-mudahan Ada yang Punya cita-cita Yang jadi Hakim konstitusi Sehingga Bisa jadi Ketua Coba kita Lihat Kewenangan MK Dalam undang-undang Dasar Satu Menguji Undang-undang Terhadap undang-undang Dasar Bayangkan Produknya Presiden Dengan Pembantu-pembantunya Beserta 575 Anggota DPR Bisa Dinyatakan Batal Atau Inkonstitusional Hanya Sekejap Oleh Mahkamah Konstitusi Padahal Membuat Sebuah undang-undang Itu Memerlukan Waktu Berbulan-bulan Bahkan Tahun Nah Antara Lain Sekarang Ini Anak-anak Ingin Membuktikan Nah Ini Saya Tidak Berbicara Kasus Konkret Yang Sedang Diuji DMK Dan Ditunggu Oleh Seluruh Rakyat Indonesia Termasuk Oleh Para Capres Masih Menunggu Putusan MK Ada Yang Digugat Mengenai Batas Usia Minimum Miniman Dan Masuk Lagi Gugatan Yang Terkait Dengan Batas Maksimal Ini Umpama Kalau Nanti MK Memutuskan Bahwa Untuk Menjadi Presiden Atau Wakil Presiden Batas Maksimalnya 70 tahun Berarti Akan Ada Capres Yang Gagal Ini Saya Tidak Mengomentari Apa Putusannya Maksud Saya Begitu Pentingnya Kedudukan Mahkamah Konstitusi Makanya Sekarang Masih Maju Mundur Maju Mundur Penca Peripsan Yang Kedua Tugas Mahkamah Konstitusi Memutus Sengketa Kebenangan Antara Lembaga Negara Umpamanya Kalau Presiden Atau DPR Ribut Dengan MPR Sengketa Tentang Kebenangan Kata Presiden Itu Kebenangan Saya Kata DPR Bukan Itu Kebenangan Kami Yang Punya Kebenangan Untuk Memutuskan Itu Mahkamah Konstitusi Kalau Dulu Kan Ada Lembaga Tertinggi Semua Diserahkan Kepada MPR Sebagai Lembaga Tertinggi Yang Ketiga Kebenangan Mahkamah Konstitusi Anak-anak Membubarkan Partai Politik Partai Politik Mana Saja Mau Partai Politik Yang Sedang Berkuasa Atau Partai Politik Oposisi Tidak Ada Yang Bisa Membubarkan Tanpa Melalui Mahkamah Konstitusi Yang Keempat Kebenangannya Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Umum Nanti Setelah Hirup Ikut Dengan Pencalonan Presiden Wakil Presiden Calon Legislatif Kemudian Dia Adakan Pemilihan Ada Yang Tidak Terima Lalu Dibawa Ke Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Yang Akan Menyelesaikan Ya Coba Kalau Kita Lihat Kebenangannya Yang Satu Dua Tiga Empat Hampir Seluruh Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernedara Itu Ada Di Tangan Mahkamah Konstitusi Termasuk Masalah Pendidikan Tadi Saya Udah Menyampaikan Pak Rektor Salah Satu Undang Undang Yang Sering Diuji Di Mahkamah Konstitusi Itu Adalah Mengenai Pendidikan Tinggi Ya Mas Lalom Yang Sering Diuji Undang Undang Pendidikan Pendidikan Tinggi Undang Undang Kedokteran Pendidikan Kedokteran Ya Makanya Sering Kami Berseloroh Kalau Orang Lain Bisa Kami Lebih Bisa Lagi Ya Itu Apa Ya Bukan Ngomong Ego Sektoral Tapi Memang Konstitusinya Menatakan Seperti Itu Undang Undang Apapun Bisa Dibawa Yang namanya Undang Undang Kalau 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 ada Warna Negara Yang Merasa Hak Konstitusionalnya Dirugikan Dengan Keberlakuan Sebuah Undang Undang Maka Untuk Mengadu Atau Tempat Menyampaikan Unek Unek Adalah Kemakamah Konstitusi Lalu Ada yang Terakhir Tadi Kemenangan Pasal 24C Ayat 1 Adalah Ada Lagi Amanat Pasal 24 Ayat 2 Yaitu Mengenai Impeachment Ketika Presiden Dan Atau Wakil Presiden Melakukan Pelanggaran Terhadap Undang Undang Dasar Maka Yang akan Memutuskan Juga Kepada Mahkamah Konstitusi Kalau Dulu Mahkamah Majelis Permusat Orang Rakyat Jadi Itulah Anak-anak Sekalian Sekali Lagi Bersyukurlah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Anak-anak Telah Menjadi Keluarga Besar Universitas Islam Sultan Agung Dan Saya Yakin Kalau Anak-anak Kuliah Dengan Serius Kuliah Dengan Sungguh-sungguh Maka Bukan Bukan Hanya Impian Atau Bukan Sekedar Mimpi Di Siang Hari Bahwa Suatu Saat Anak-anak Bisa Mengikuti Jejak Kami-kami Yang duduk Di depan Kalian Termasuk Yang sedang Berdiri Di hadapan Anak-anak Sekalian Jadi Sengaja Saya Meluangkan Waktu Di Samping Saya Sebagai Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung Tetapi Yang Lebih Utama Kehadiran Saya Dan Ibu Adalah Memberikan Semangat Memberikan Dorongan Kepada Anak-anak Bangkitkan Semangat Dalam Hati Anak-anak Saya Datang Dari Bima Mungkin Masih Banyak Yang Belum Tahu Di Bima Petanya Dimana Itu Bima Bisa Menjadi Hakim Konstitusi Bisa Dua Kali Atau Dua Periode Menjabat Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Dan Dua Kali Menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Sekarang Periode Kedua Ini Tentu Sebagai Rasa Terima kasih Sayang Kepada Allah Memberikan Semangat Memberikan Ilmu Kepada Anak-anak Sekalian Karena Salah Satu Pahala Yang Tidak Pernah Putus Amal Alanya Walaupun Kita Telah Tiada Adalah Ilmu Yang Bermanfaat Itu Terus Menerus Nanti Saya Berdiri Sini Memberikan Sedikit Ilmu Kepada Anak-anak Sekalian Begitu Begitu Juga Para Dosen Nanti Kalian Ada Juga Menjadi Dosen Ataupun Tidak Menjadi Dosen Bisa Mengajar Juga Sambilan Kayak Mas Nalom Walaupun Dulu Tiga Sekolah Khusus Seperti Saya Sekolah Guru Tapi Beliau Juga Ikut Mengajar Dan Insya Allah Sebentar Lagi Juga Akan Menjadi Profesor Jadi Pahala Berlipat Lipat Dan Selain itu Juga Yang perlu Ditalamkan Kehatian Anak-anak Bahwa Universitas Islam Sultan Agung Ini Menjadi Kebanggaan Kita Semua Menjadi Kebanggaan Saya Juga Saya Bersyukur S1 Saya Di Universitas Islam Dan Bisa Menjadi Guru Besar Juga Di Universitas Islam Artinya Apa Alat Tidak Hanya Mengejar Ilmu Dunia Tetapi Sekaligus Mengejar Untuk Akhirat Karena Seseorang Yang Betapapun Pintarnya Seseorang Apapun Jabatannya Apapun Gelarnya Termasuk Profesor Tidak Ada Dibanggakan Maksud Saya Dibandingkan Dengan Pengetahuan Allah Ya Kalau Misalnya Sekarang Pasti Kita Bangga Apalagi Alumni Universitas Islam Sultan Agung Kata Allah Tidak 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 Kuberikan Ilmu Kepadamu Kepada Ananas Kalian Termasuk Pada Saya Termasuk Kebileh Bileh Kecuali Hanya Sedikit Sehingga Memerlukan Belajar Belajar Dan Belajar Terus Sebuah Hadis Nabi Juga Mengatakan Utlubul Ilmu Walau Minal Mahdi Ilal Mahdi Ilal Lahdi Tuntutlah Olemu Ilmu Mulai Dari Buaya Sampai Keliyang Lahab Dan Menuntut Ilmu Itu Salah Satu Ibadah Ananas Sekalian Jadi Kembali Kepada Kopi Yang Disampaikan Oleh Adinda Moderator Memang Salah Satu Sumber Hukum Itu Bisa Datang Juga Dari Hakim Melalui Putusannya Tetapi Anak Anak Sekalian Tidak Ada Seorang Hakim Pun Di Dunia Ini Termasuk Saya Yang Mampu Melahirkan Sebuah Putusan Yang Memuaskan Semua Pihak Pasti Pro Kontra Itu Ada Ada Yang Bilang Wah Ini Putusan Hakim Benar Adil Karena Kepentingannya Tercapai Ketika Yang Kepentingnya Tidak Tercapai Atau Dalam Perkara Perdata Pidana Dia Dinyatakan Kalah Atau Terbukti Wah Putusannya Tidak Benar Tidak Adil Tetapi Anak-anak Terutama Fakultas Hukum Yakinlah Pekerjaan Yang Paling Yang Mohon Maaf Kepada Anak-anak Yang Diluar Fakultas Hukum Tetapi Ini Dengan Catatan Niat Untuk Beribadah Pekerjaan Yang Paling Enak Itu Ya Bukan Karena Masalah Gaji Atau Masalah Dunia Tetapi Disilihat Dari Semua Agama Ya Hakim Ketika Hakim Menjatuhkan Sebuah Putusan Ternyata Putusan Kita Itu Salah Putusan Seorang Hakim Itu Salah Di Hadapan Allah Dia Tidak Mendapat Dosa Bahkan Dia Mendapat Pahala Pahala Apa Pahala Ijtihad Karena Dia Sudah Berusaha Lain Karena Faktor Sesuatu Itu Lain Cerita Berarti Kalau Benar Pahalanya Dua Yaitu Pahala Karena Kebenaran Dan Kedua Pahala Ijtihad Tetapi Sekali Lagi Kebenaran Yang Memang Kebenaran Sejati Di Hadapan Allah Bukan Kebenaran Yang Dicari Bukan Kebenaran Untuk Menjustifikasi Sesuatu Yang Salah Nah Itulah Yang Bisa Dikatakan Oleh Adinda MC Tadi Moderator Bahwa Itulah Makna Hakim Sebagai Pembentuk Membuat Hukum Dan Tentu Saja Hukum Yang Bernuansa Atau Bernilai Keadilan Mungkin Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Nanti Kalau Ada Tanya Jawab Anak-anak Sekalian Dipersilakan Menggunanya Menggunanya Apa Saja Terima Kasih Dan Mohon maaf Willah Taufiq Walid Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Saja Saja Terima kasih. Baik, rekan-rekan, mahasiswa sekalian, ya kita beri aplaus dulu buat yang mulia ini. Semangat. Tadi beliau cerita ya, beliau ini menjadi bagian dari Universitas Islam Tanah Gung, khususnya di Fakultas Hukum, karena sebagai guru besar. Dan ini menjadikan kebanggaan ini bagi kita semua, termasuk mestinya bagi rekan-rekan mahasiswa, ya, bahwa kuliah di Fakultas Hukum atau kuliah di Universitas Islam Tanah Gung itu, ya, merupakan pilihan yang tepat. Jadi, di antara banyaknya universitas, ya, negeri maupun swasta, kita sudah masuk jajaran yang sangat diperhitungkan, ya, termasuk dalam pemberian gelar profesor, ya, guru besar. Baik, rekan-rekan, mahasiswa, ya, bagaimana ini? Kira-kira ada yang ingin jadi Ketua Mahkamah Konstitusi, enggak? Eh? Ada yang ingin berdiri di atas podium dalam rangka presentasi sebagai presiden, enggak? Eh? Atau ada yang ingin jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia? Eh? Jadi bupati? Mau, ya. Baik, semuanya mau, ya. Yang jelas nanti, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia, Prof. Anwar Usman, bahwa ke depan kepembinan itu berada di pundak rekan-rekan mahasiswa, ya. Jadi semangat, ya, optimis menatap hari depan. Baik, ya. Rekan-rekan, ini saya membuka session tanya-jawab, ya. Siapa yang ingin bertanya kepada beliau, ya. Ini kebetulan, ya, mana ini? Mas, tolong dibantu, Mas. Ya, baik. Baik, ya. Satu persatu dulu, ya, satu persatu dulu. Sebutkan nama, fakultasnya, ya, asalnya, terus pertanyaannya. Baik, singkat padat. Silahkan. Mohon izin, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Susan. Saya dari Fakultas Hukum, berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Mohon izin, Yang Mulia. Saya ingin bertanya, bagaimana sih peran dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak konstitusional? Terima kasih. Baik, ya, peran Mahkamah Konstitusi, ya. Baik, ada yang lain mungkin? Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogan Riansyah dari Fakultas Ekonomi. Izin bertanya, Bapak. Siap. Salah satu tugas Mahkamah Konstitusi adalah menyelesaikan sengketa antar negara. Bagaimana cara dan langkah Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hubungan antar negara? Terima kasih, Pak. Ya, ini pertanyaan yang keliru. Bukan sengketa antar negara, sengketa kewenangan lembaga negara. Ya, Pak. Itu maksudnya, Pak. Baik, ya. Sengketa kewenangan lembaga negara yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 45 itu. Baik, ya. Ya. Yang mana lagi ini? Sebelah kiri, sebelah kiri dulu, sebelah kiri dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, Prof, saya Akil dari BMKM Munisula. Kebetulan saya dari mahasiswa Fakultas Hukum. Izin bertanya, Prof, untuk pertanyaan pertama terkait putusan MK kemarin yang memutuskan bahwasannya kampanye diperbolehkan di ranah pendidikan. Bagi saya, saya pribadi, saya sepakat, Prof. Apalagi dalam dunia kampus. Ketika para capres atau capres ataupun caleg datang ke kampus, kami sangat senang. Karena apa? Kampus sebagai laboratorium pendidikan. Di sini kaum-kaum intelektual siap menguji sosok-sosok yang nantinya akan memimpin bangsa ini dalam lima tahun ke depan. Pertanyaan kami yang kedua terkait putusan yang dinantikan capres dan cawapres yang dimaksud Prof tadi. Lebih tepatnya pada pasal 169 huruf Ki. Undang-undang tentang pemilu, Prof. Di situ menerangkan batas usia capres dan juga cawapres. Kalau menurut saya, boleh sedikit saran, Prof, untuk MK. Saya berpacu pada bonus demografi kita. Yang dimana usia produktif masyarakat Indonesia itu antara usian 16 tahun sampai 61 tahun. Jadi itu mungkin menjadi pencerahan bagi MK selanjutnya. Tapi tetap, Prof, semua berhak dipilih dan juga memilih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik-baik ya. Ini pertanyaannya bagus ya. Jadi, batas usia calon presiden dan wakil presiden Indonesia ini, kita berharap batas usianya rendah. Jadi, teman-teman nanti lulus S1 bisa daftar jadi presiden ini. Baik, yang lain mungkin. Ya, wanita dulu, wanita dulu, wanita dulu ya. Ladies first, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin bertanya yang mulia. Perkenalkan saya Wahyu Intan Maulini Mbah dari Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi. Dalam struktural masyarakat, tidak sedikit pelanggaran hukum dan ketidakadilan sosial. Bullying dianggap hal biasa, korupsi, kenakalan remaja masih dianggap hal biasa. Ini menjadi data bahwa kesadaran masyarakat akan hukum masih sangat rendah. Dalam hal tersebut, apakah penyuluhan hukum yang dilakukan pemerintah masih belum efektif yang berakibat penyuluhan hukum masih belum bisa menaklukkan hati masyarakat? Atau mungkin, hal ini juga berpengaruh karena adanya aparat penegak hukum yang masih melanggar hukum itu sendiri. Terima kasih. Baik, ini pertanyaannya menarik ya. Ini bukan aparat penegak hukum. Oknum aparat penegak hukum. Cuman penegak hukum banyak oknumnya. Gitu ya maksudnya ya. Baik, selanjutnya. Atas, 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 atas mas, atas mas. Itu sudah Pak Pek, Pak Pek. Perkenalkan, nama saya Nia Putri Rizki Alfitri dari Fakultas FBIK. Saya ingin bertanya. Yang mulia tadi bilang, di Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh seorang yang beragama semua. Lantas, mengapa banyak kasus korupsi dan suap di lingkungan MK seperti kasus suap mantan hakim MK, Patrialis Akber yang senilai 10 dolar, USA Amerika, dan Akil Mukhtar. Mohon maaf yang mulia, itu enggak diajari pertanyaannya polos. Cukup biasa kira ya. Jadi nanti ketika ada pertanyaan kita buka asasan lagi. Dipersilakan yang mulia untuk menjawab pertanyaan daripada rekan-rekan mahasiswa. Baik, ini kalau dilihat dari cara bertanya dan substansinya rasa-rasanya Pak Rektor banyak bibit-bibit yang bisa dijadikan hakim MK di sini. Saya mulai dulu dari pertanyaan terakhir ya. Dari Ananda Nia ya. Wah, sama-sama. Itu kenapa saya mulai dari yang terakhir. Karena namanya sama dengan nama anak saya. Enggak, jadi bukan itu. Nanti diskriminasi namanya. Karena pertanyaannya sangat menarik. Dan begitu. Memang diharapkan MK... Jadi begini. Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu Ananda Nia. Dalam konstitusi... Sekali lagi, dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur secara khusus mengenai syarat-syarat untuk menjadi hakim konstitusi itu hanya hakim konstitusi saja. Tidak ada pejabat lain. Termasuk presiden pun tidak. Apalagi gubernur, menteri, bupati, dan sebagainya. Tidak ada. Apa itu? Negarawan. Coba lihat Undang-Undang Dasar. Tidak ada itu jabatan presiden sekalipun atau capres sekalipun. Tidak memerlukan syarat sebagai negarawan. Hanya hakim MK yang harus negarawan. Apa mananya? Dia tidak memikirkan lagi dunia. Dunia dalam arti untuk dirinya sendiri. Untuk keluarganya. Tetapi hanya untuk bangsa dan negara. Mbak Anak secara luas gitu ya. Ya kalau tidak memikirkan anak istri mau kasih makan apa nanti kalau tidak mau terima gaji misalnya. Nah mengenai ada pelanggaran di MK yang tadi disebutkan. Kebetulan dari dua kasus yang Ananda tadi sebutkan saya dulu itu termasuk salah satu anggota majelis panel waktu itu ya ada dua dulu tiga ya panel ya majelis panel itu ada tiga termasuk yang namanya disebut tadi satu lagi saya dan satu lagi Prof. Maria Farida Guru Besar UI dengan kasus itu sampai-sampai beliau mengeluh ke saya Pak Anwar dan kebetulan anaknya juga kuliah di UI anak saya itu minta ke saya dan saya tidak tahan supaya keluar dari jadi hakim MK karena di media itu tulisannya itu luar biasa di rumah tadi namanya disebut ditemukan tiga amplot satu ditulis atas nama tadi kemudian nama Anwar Usman dan yang ketiga nama Ida Farida coba bayangkan itu di fit masih demikian rupa tetapi karena saya pernah belajar agama dan saya dari PGA saya biasa saja sekarang mana ada beban makanya tadi Pak Rektor dan kawan-kawan melihat saya itu tambah segar biasa saja karena saya tidak ada beban dalam melaksanakan tugas tidak ada niatnya hanya satu walaupun tadi saya seloroh bagaimana tidak tambah segar yang ngurus saya itu sekarang adik presiden jadi kalau niatnya untuk ibadah insyaallah kita akan lewati saya jawab sama Ibu Maria waktu itu padahal waktu itu saya belum profesor Pak Rektor Ibu tapi saya panggilnya Bunda Bunda biarkan waktu yang membuktikan karena apa saya yakin dengan janji Allah skenario manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan skenario Allah itu skenario manusia ingin menjatuhkan Anwar dan menjatuhkan Maria Faridah melalui kasus ini saya datang dipanggil KPK disana sama Mas Nalom nih buktinya sambil sambil bercanda saya sama Mas Nalom ketawa-ketawa di di KPK sampai keluarga pas pulang ke rumah dan telepon datang dari BIMA kami sudah tegang kami sudah ketawa-ketawa bercanda di ruang tunggu KPK saya jawab loh kenapa harus tegang kenapa harus cemrut kasus orang lain dari situ saja kan bisa diketahui mohon maaf ya bukan saya akhirnya ya terbukti rupanya ya begini Anandania gak lama sudah itu ya Mas Nalom saya kalau terserahkan gak lama langsung terpilih menjadi wakil ketua waktu itu ya itu jadi rupanya Allah itu menguji dulu sampai sejauh mana hambaku ini mampu gak itulah tadi nah Anandia tadi sudah disampaikan oleh Bapak atau Adinda moderator tadi ya kan jadi itu bukan MK nya oknumnya jadi ya itu semua peristiwa sepahit apapun nah ini perlu dicampangkan oleh adi-adis sekalian anak-anak sekalian pasti ada hikmah hikmahnya ya itu ternyata tidak lama saya terpilih jadi wakil ketua mampu melewati katakanlah ujian yang begitu berat orang-orang sudah menudin tidak mungkin ketua majelisnya seorang diri pasti tiga-tiganya itu sekongkol katakanlah begitu lagi-lagi ya itu saya katakan biarlah waktu yang menudukan kemudian kasus kedua yang disebutkan juga merupakan ujian juga termasuk ujian bagi saya dan saya waktu itu terpilih menjadi anggota majelis kehormatan yang memeriksa yang namanya disebut ternyata itu ujian juga buat saya tidak lama sudah itu saya terpilih lagi untuk periode kedua ya mas lalu untuk wakil dan sekarang jadi periode kedua jadi kedua jadi semua yang kita lakukan ini anak-anak salian jabatan apapun atau pekerjaan apapun yang dipercayakan yang diemban nantinya niatkan untuk ibadah itu kunci itu kunci itu kalau niat untuk ibadah pahala dapat berkah dapat dan gaji sudah pasti dapat tapi kalau niat untuk ibadah gaji atau honor atau katakala insentif yang diterima itu berkah berkah bukan hanya sekedar untuk menuhi kebutuhan itu tapi berkah bagi keluarga itu anak-anak sebalian yang perlu ditanamkan bukan berkah untuk diri kita sendiri jadi dengan saya tidak bermaksud sombong kalau uang materi yang mengalir dari darah kita dan mengalir ke anak-anak atau keluarga insyaallah akan dapat berkah ya mohon maaf saya dengan tidak bermaksud untuk sombong ya alhamdulillah keluarga saya ada yang di UI UGM undib yang di UGM juga ibu juga UGM dua 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 saya arahkan juga bisa dapat profesor di sini guru besar di Uni Fila juga jadi itu anak-anaknya jelas ya insyaallah selama pemimpinan saya dan mudah-mudahan terus-terusnya tidak akan terjadi lagi saya sudah dari berapa mas enggak enggak bukan jadi wakil 2015 jadi saya Alhamdulillah dari 2015 menjadi pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai hari ini dan insyaallah sampai nanti saya mengakhiri jabatan 2017 eh 2027 mudah-mudahan tidak akan terjadi apa-apa karena kepimpinan itu tadi yang saya katakan tadi bukan hanya sekedar menjadikan anak buah itu menjadi orang tetapi juga termasuk tindak tanduk tutur kata tingkah laku itu contoh bisa dicontoh oleh anak buah ya mohon maaf ini mas nalom ini mengikut saya sudah 11 tahun saya tidak bahagia belum dikatakan berhasil kalau mas nalom tidak bisa mengikuti jejak saya dan insyaallah bulan depan Pak Raktur akan diangkat jadi eselon 2 insyaallah amin termasuk mas Budi juga yang sering ikut saya saya sudah angkat jadi eselon 2 karena kemampuan bukan karena dekat dengan saya enggak saya ini orang yang objektif insyaallah kalau misalnya keluarga melakukan tindakan atau tasika seperti tadi Nabi Muhammad saja anak kandungnya mau dipotong tangannya kalau tidak benar itu anak dan itu cukup panjang itu pertanyaannya bagus walaupun bukan dari hukum apalagi tadinya maksud fakultus hukum cocok jadi hakim MK nah ini berhubungan juga nih pertanyaan yang keempat pelanggaran dan pelanggaran hukum oleh masyarakat dianggap biasa karena ada pelanggaran oleh oknum tadi sudah dijelaskan juga oleh adenda motorato kemudian saya komentari lagi jadi begini anak-anak sekalian nanti yang akan menjadi pionir memberi contoh teladan kepada masyarakat bahwa pelanggaran hukum itu sesuatu bukan hanya melanggar pidana tetapi malunya itu itu yang luar biasa malu untuk keluarga untuk diri sendiri dan untuk lembaga kalau lembaga yang melakukan contoh tadi masih terbawa-bawa itu nama MK padahal sudah disampaikan oleh adenda moderator itu oknum yang ketiga ini luar biasa pertanyaan dari adenda ketua BM tadi keritulan dari fakultas hukum juga ini makanya kan di kampus itulah putusan MK saya tidak bermaksud untuk mengomentari putusan makamah konstitusi tetapi karena ini ruangan akademis agak bebas ya itulah putusan MK memang dan banyak memang yang yang setuju dan ada juga yang tidak tadi saya katakan sampai kapanpun termasuk sampai dunia kiamatpun tidak akan ada sebuah putusan hakim yang memuaskan semua pihak itu sudah pasti pro kontra pasti ada nah termasuk tadi masalah usia batas minimal saya sekali lagi tidak bermaksud karena belum putus ya belum putus ini insyaallah pemeriksaannya sudah selesai tinggal nunggu putusan saya sudah kasih contoh tadi bagaimana Nabi Muhammad mengangkat seorang panglima perang umur 16 tahun Muhammad Al-Fatih yang melawan kekuasaan bijantium menjadikan mendobrak Konstantinopel sekarang menjadi Istanbul usianya berapa 17 tahun saya tidak menyinggung ini apapun putusan jangan dikaitkan dulu ini gak boleh saya bicara tapi memang betul banyak perdana menteri Inggris juga yang sekarang umurnya berapa coba cek di google yang dulu-dulu juga di beberapa negara dan yang Adinda atau Ananda tadi sekarang ada lagi gugatan juga batas usia minimal apa maksimal ya baru diperiksa sekali lagi saya tidak mau berbicara lebih jauh mengenai batas usia capres-capres tetapi tunggu itu putusan MK jadi Anda tadi memang itu pendapat pribadi ya pendapat pribadi yang tentu saja bukan hanya Adinda saja yang pendapat seperti itu banyak ada juga gugatan ada sekarang selagi diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi menuntut supaya hak untuk menjadi capres dan capres itu sama dengan hak untuk memilih dan dipilih berarti berapa 17 tahun ada juga ada juga yang menggugat supaya 25 juga boleh gitu kan tapi sekali lagi mohon maaf saya tidak berbicara lebih lanjut karena ini masih belum putus tapi luar biasa Adinda yang dari BEM ini kebetulan dari hukum ini sangat cocok untuk jadi Hakim Konstitusi pertanyaan yang kedua itu sengketah hubungan lembaga negara itu saya kasih contoh ada beberapa yang pernah dibawa ke MPA misalnya dulu pernah antara DPR dan BPK jadi ada beberapa yang menyangkut kemenangan jadi kalau dulu ada masalah kemenangan begitu yang menjadi sengketah itu ada lembaga tertinggi yaitu MPR sekarang tidak lagi harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi termasuk presiden pun kalau sengketah dengan DPR ribut mengenai kemenangan kata presiden di kemenangan saya kata DPR kemenangan kami nah setelah maka dibawa ke MPA MPA melihat konstitusi dasar hukumnya ternyata itu kemenangan presiden DPR tidak boleh ikut campur ini salah satu contoh kemudian bagaimana peran terakhir peran dan kemenangan MPA itu tadi saya sudah sampaikan secara umum tadi itu tercantum dalam pasal 24 ayat 1 dan 2 jadi bunyinya itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat dan putusannya bersifat final jadi kalau sekali Mahkamah Konstitusi mengetukkan palu tidak ada upaya hukum lain kalau putusan pengadilan negeri masih ada atau masih bisa banding ke pengadilan tingkat banding misalnya pengadilan tinggi atau pengadilan tinggi agama atau pengadilan tata usaha negara atau pengadilan militer begitu juga putusan pengadilan tinggi masih bisa dikasasi ke Mahkamah Agung bahkan putusan kasasi pun masih bisa dibawa atau diajukan peninjauan kembali lagi nah itu itu bedanya dengan Mahkamah Konstitusi kalau Mahkamah Konstitusi sudah mengetukkan palu tidak seorang pun warga negara mulai dari tukang beca mohon maaf saya sebut atau tukang kebun atau sepat satpam atau siapapun sampai ke presiden wakil presiden apalagi menteri gubernur bupati wali kota tidak bisa menghindar nah itu makanya Pak Yusuf Kala tadi mengatakan yang paling berkuasa di Republik ini adalah sembilan orang tadi bahkan cukup lima orang maksudnya kalau lima orang Hakim Konstitusi setuju yang tidak setuju maka yang berlaku adalah yang pendapat lima orang itu jadi begitu untuk Ananda Susan ya mungkin ini jam berapa baik jam 10 mas sudah baik rekan-rekan sekalian ya baik rekan-rekan sekalian semuanya sudah dijawab tuntas ya termasuk Mbak Nia tadi dijawab yaitu Presiden Bauru tidak akan terjadi lagi di kemimpinan beliau ya yang mulia kita beri aplaus buat beliau yang mulia Profesor Dr. Haji Anwar Usman baik ya rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah Ta'ala ini karena waktunya sudah siang yang mulia masih ada acara lagi mau ke Malang ya mau ke Unibraw jadi sesen tanya-jawabnya sudah selesai kami dari Sivitas Akademi Universitas Islam Sultan Agung menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran narasumber kita yang mulia Profesor Dr. Haji Anwar Usman S.A.M.A tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu pendamping yang mulia Putri Solo siap Ibu nanti mampir ke Fakultas Hukum tidak Ibu baik ya terima kasih atas hadirnya beserta rombongan Bapak dan Ibu beserta rombongan untuk itu acara akan saya kembalikan kepada MC terima kasih sekali lagi aplaus buat yang mulia baik terima kasih bila itu baik pada wassalamualaikum r.wb walaikumsalam walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya penyerahan cindra mata kepada yang mulia Profesor Dr. Haji Anwar Usman SHMH oleh Rektor Uni Sula didampingi Wakil Rektor 1, 2, 3 beserta Bapak Moderator dimohon untuk menempatkan diri terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Bagi Sultan Agung Muda.